Baik pemirsa perkumpulan, organisasi pengelolaan Zakat atau Poros secara resmi melepas konvoy bantuan kemanusiaan berupa 12 truk melalui jalur darat dari Jordania menuju Gaza Utara. Acara pelepasan berlangsung di perbatasan Jordania-Palestina, King Hussein Bridge Border Crossing yang dihadiri oleh berbagai perwakilan penting dari lembaga-lembaga lokal Jordania dan juga pemerintah Republik Indonesia. Pelepasan bantuan dihadiri oleh perwakilan dari otoritas yang diberikan kewenangan langsung oleh kerajaan Jordania yaitu Jordan Hasmi Charity Organization, Chairman of Al-Hayr Foundation Imam Qasim Rashid Ahmad atau perwakilannya, serta perwakilan dari tentara militer Jordania. Dari pihak pemerintah Republik Indonesia, terutah hadir Duta Besar RI untuk Jordania dan Palestina Ade Patmos Sarwono, Wakil Ketua MUI Pusat Muhammad Zeytun Rasmin, Wakil Ketua DSN MUI dan Ketua Umum Poros Bukhari Muslim, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Imam Mujadi Trais, Direktur Baitul Mal Hidayatullah Supendi, dan Direktur Eksekutif NU Ker Lazismu Kohari Kolil. Acara ini juga dihadiri oleh tujuh delegasi lembaga Amil Zakat Anggota Poros. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini merupakan respon nyata atas kebutuhan mendesak masyarakat Gaza Utara yang telah mengalami krisis kemanusiaan berkepanjangan hampir setahun terakhir. Bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok seperti gandum dan paket makanan, obat-obatan, serta perlengkapan darurat yang sangat dibutuhkan oleh penduduk setempat. Dengan menempuh jalur Transjordania-Palestina, bantuan ini diharapkan dapat mencapai wilayah-wilayah yang paling terdampak di Gaza Utara dengan lebih cepat dan efisien, mengingat jalur ini adalah satu-satunya rute distribusi yang aman dan efektif. Ketua Badan Pengurus Lajismu Pusat Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan, misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina merupakan bentuk kerjasama dengan Poros, di mana bantuan secara beriringan terdiri dari 12 truk kontainer akan dikirimkan ke Palestina. Pihaknya juga mewakili Lajismu mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, baik individu, korporat, dan pemerintah yang telah menyalurkan donasi untuk rakyat Palestina. Kami akan melakukan seremoni pelepasan bantuan kemanusiaan yang dititipkan melalui Lajismu. Dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina ini, kami bekerjasama atau berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Poros, yaitu Perkumpulan Organisasi Pengelolaan Zakat, yang akan bersama-sama beriringan sebanyak 12 kontainer akan dikirimkan ke saudara-saudara kita di Palestina. 12 kontainer tersebut terdiri dari gandum, paket makanan, dan juga hygiene kit. Dan kita berdoa semoga bantuan tersebut bisa diterima segera oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara di tanah air, baik itu donatur pribadi, korporat, ataupun juga pemerintah yang turut serta berkontribusi atau menyalurkan donasi kemanusiaannya melalui Lajismu. Insya Allah kami akan terus amanah mencoba untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan yang kami terima ke Palestina. Ucapan terima kasih juga diutarakan Imam Hambali selaku ketua Lajismu Jawa Timur, di mana bantuan yang dikirim untuk Palestina salah satunya juga dari masyarakat Jawa Timur. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para donatur, para muzaki yang telah menyampaikan titipannya bantuan dana ke Palestina untuk melalui Lajismu Jawa Timur. Alhamdulillah saat ini saya berada di Wirhose Jordan yang akan meneruskan bantuan kita ke masyarakat Gaza di Palestina. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Jawa Timur agar apa yang telah kita laksanakan benar-benar bisa sampai untuk masyarakat di Gaza. Dan semoga Allah memandalkan bantuan kepada kita semua juga kepada masyarakat Gaza agar mampu menerima ujian ini dengan sebaik-baiknya. Bantuan ini akan melewati rute Transjordania-Palestina dengan titik perbatasan rasmi King Hussein Bridge Border Crossing sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Jericho dan melewati pengecakan ulang di pintu perbatasan RS atau perbatasan Gaza Utara. Bantuan selanjutnya akan bertolak ke wilayah Beit Lahya, Beit Hanun, Atatra, dan Jabalia di Gaza Utara yang selama ini mengalami keterbatasan akses bantuan akibat kondisi keamanan yang tidak stabil. Pengiriman ini diharapkan dapat tiba di Gaza Utara pada 24 September 2024. Diharapkan melalui bantuan ini masyarakat Gaza Utara dapat merasakan dukungan dan solidaritas dari rakyat Indonesia dan semoga bantuan ini menjadi jembatan untuk lebih banyak inisiatif kemanusiaan dan kerjasama internasional di masa mendatang. Tim TV Mo memeritakan Tim TV Mo memeritakan